Ratusan orang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara menolak kedatangan Rizik Sihab di kota Medan dan Sumatera Utara. Mereka tak ingin kedatangan Rizik Sihab mengganggu toleransi beragama. Ratusan orang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Masa yang tergabung dalam forum Bineka Tunggal Ika Sumatera Utara menyampaikan aspirasi menolak kedatangan Rizik Sihab di kota Medan. Mereka tidak ingin masyarakat kota Medan dan Sumatera Utara terpecah akibat adanya ujaran kebencian dan terganggu toleransi umat dengan kedatangan Rizik Sihab. Keluarga kota Medan, Sumatera Utara khususnya kota Medan, menolak untuk kehadiran ambil Rizik Sihab di kota Medan. Kekondisikan kehidupan keanekan agama, budaya, dan bangsa yang sudah terjaga selama ini. Sementara di Papua, Majelis Ulama Indonesia Papua mengharapkan kepulangan Rizik Sihab ke tanah air dapat menyatukan umat Islam. Para ulama di Papua berpendapat perbedaan pandangan hendaknya tidak membuat umat terpecah belah. Ucapan bersifat provokatif hendaknya ditiadakan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya tokoh-tokoh kaya habib Rizik, mudah-mudahan bisa menyatukan umat Islam. Yang kedua, kita juga mengharapkan jangan mempertajam perbedaannya antara umat atau di antara anak bangsa. Kita harus sudah cukupkan sampai disini kalau umumnya ada perbedaan politik, ada perbedaan apa, kita sudah selesai. Ulama Papua berharap pemerintah menjalin hubungan yang baik dengan Rizik Sihab sehingga bisa bersama-sama membangun bangsa dan negara. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.